KMS Tirpitz, kapal perang yang dimiliki oleh Angkatan Laut Jerman selama Perang Dunia Kedua. KMS Tirpitz adalah kapal tempur Jerman yang ikut serta dalam Perang Dunia II, diluncurkan pada April tahun 1939 dan mulai berlayar pada tanggal 25 Februari tahun 1941. Tirpitz adalah bagian penting dari armada Kriegsmarine. Dibangun sesuai kebijakan perjanjian senjata laut, kapal ini merupakan salah satu dari kelas Bismarck yang dianggap sebagai kapal tempur terkuat pada masanya. Tirpitz memiliki panjang sekitar 251 meter dan berat sekitar 53.000 ton. Dilengkapi dengan senjata utama berupa meriam 38 cm dan 15 cm, kapal ini memainkan peran penting dalam mengancam konvoy pasokan sekutu di Atlantik Utara. Tirpitz mulai dioperasikan pada tahun 1942 atau satu tahun setelah Bismarck menggelam. Kapal ini disiagakan di Fjord Norwegia, namun karena masa itu armada Laut Jerman telah melewati masa jayanya dan Tirpitz hanya berperan kecil dalam menyerang konvoy kapal sebutu. Salah satu aksinya adalah pada tanggal 27 Juni tahun 1942 Tirpitz bersama dengan Admiral Heeper, Admiral Sir, Lutzow dan 9 kapal perusat berhasil menenggelamkan puluhan kapal-kapal dalam konvoy VK-17 milik Uni Soviet. Para petinggi Angkatan Laut Jerman pada saat itu langsung memerintahkan agar Tirpitz segera kembali setelah operasi itu selesai karena mereka tidak mau ambil risiko kehilangan kapal peran besarnya lagi setelah apa yang terjadi pada Bismarck. Tirpitz pada saat itu digunakan sebagai alat penggertak armada Laut Inggris yang membuat Angkatan Laut Utama Inggris seperti King George V, Rodney dan sebagainya hanya bisa mengamati aksi Tirpitz. Itu semua berdampak signifikan karena hal ini berakibat pada kapal-kapal dagang yang tidak mendapatkan perlindungan dari Angkatan Laut Inggris menjadi mangsa umpuk-ubot kapal selam Jerman. Pada tahun 1944 Jerman merahasiakan kondisi Tirpitz yang sudah tidak bisa berlayar lagi karena Jerman sudah kekurangan bahan bakar berakibat pengeboman udara oleh sekutu. Pada waktu yang sama Inggris dan Amerika berkali-kali berusaha untuk menenggelamkan Tirpitz karena ia dianggap masih merupakan ancaman, berbagai macam pesawat pembom maupun pembom tempur seperti Mosquito, pesawat amphibis Shotsunderland dan B-17 Flying Fortress. Tetapi usaha itu belum membuahkan hasil, dan baru pada tanggal 12 November tahun 1944 Angkatan Laut Inggris berhasil meledakkan bagian tengah Tirpitz menggunakan tiga bom Talboy yang dilepaskan dari pembom Afro-Lanchasters. Setelah itu Tirpitz mulai miring dan tenggelam bersama seribu awaknya, hanya 700 orang awaknya yang berhasil diselamatkan pada kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton!